Kalau kita mengikuti informasi, pemerintah beberapa waktu lalu juga kepolisian melakukan rilis begitu ya, ada banyak sekali tersangka yang dibariskan begitu ini seperti di belakang saya. Informasinya dua di antara para tersangka ini adalah kaki tangan dari Freddy Pratama, betul? Betul, betul ya. Oke, itu bagaimana mengungkap atau memetakan dua orang ini? Apa keterkaitan satu sama lain ini? Dari pengungkapan-pengungkapan yang sudah dirilis beberapa kali di Mabes Polri, pertama oleh Bapak Kabar Eskrim, kemudian yang kedua oleh Pak Wakabar Eskrim selaku kasat gas. Nah, yang minggu yang lalu dirilis oleh Bapak Wakabar Eskrim juga, kita berhasil mengungkap jaringan Freddy Pratama. Jaringan yang berhasil kami ungkap adalah terkait dengan TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang. Dua orang tersangka ini, yang pertama adalah SA. SA ini adalah berperan untuk menerima hasil bisnis narkoba yang dilakukan oleh Freddy Pratama, kemudian diinvestasikan dalam bentuk tanah dan bangunan, dalam hal ini properti, kemudian dalam bentuk perusahaan. Itu pergerakan uangnya bagaimana itu? Transfer, cash, atau seperti apa? Deliverinya? Ada sebagian dalam bentuk cash, kemudian ada sebagian dalam bentuk transfer. Keberhasilan yang kami lakukan ini juga berkat bantuan dari teman-teman PPATK. PPATK terus support kepada Satgas ini untuk bisa membantu mengungkap jaringan Freddy Pratama yang ada di Indonesia. Itu yang SA. Kemudian satu lagi yang N. N juga berperan sebagai kurir ketika mereka menjalankan operasinya di daerah Yogyakarta. Kemudian berhasil kami lakukan tracing dan asetnya juga berhasil kami cita. Dari dua orang tersangka ini, kemudian total aset yang kita cita itu bernilai sekitar 71 miliar. 71 miliar rupiah? Total asetnya? Total aset khusus yang dua orang ini saja. Dari dua orang? Dari SA dan N? Betul. Yang merupakan kaki tangan dari Freddy Pratama. Itu ada SA dan N ini apa hubungannya dengan Freddy Pratama? Sudah sampai sejauh itu belum? Kalau SA, SA ini istrinya adalah kakak adik dengan istri orang tuanya Freddy Pratama. Mereka ada hubungan keluarga, kemudian kita bisa berhasil tracing asetnya, kemudian ketemulah tersangka SA ini. Dan kita sudah lakukan penahanan di Mabes Polri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.